Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga dalam keadaan baik-baik saja ya jangan lupa untuk berbahagia juga ya seperti biasa aktivitas pagi ini dimulai dengan masak-masak kali ini aku mau buat 3 menu masakan untuk sarapan dan seperti biasa untuk bekal pak suami karena suami aku itu kalau misalkan aku lagi sempet dan ada bahannya aku itu masakin untuk bekalnya juga ya pertama-tama ini aku cuci bersih dulu cabai, bawang putih, bawang merahnya buat 3 menu masakan aku ini seperti biasa ya kalau aku setiap masak itu perbumbuan langsung aku cuci di awal biar gak bolak-balik pas nanti masak ya dan kali ini aku udah motongin buncisnya ya karena kali ini aku mau buat tumis buncis sama wortel ya aku satuin aku juga terinspirasi dari bunda-bunda yang kemarin itu masak wortel sama buncis jadi kali ini aku mau ikut-ikutan ya masaknya kadang aku suka begitu ya nonton video bunda-bunda masak apa nih hari-harinya itu suka aku ikutin gitu ya karena aku kan suka bingung ya kalau ada bahan tapi bingung mau diapain gitu jadi kayak ini aku mau iris-iris bawang putih, bawang merahnya sekalian buat 2 menu masakan aku ya jangan lupa cabainya juga walaupun cabai mahal ya tetep ya ibu-ibu itu butuh banget sama cabai cabainya mahal tapi lauknya itu kita kurangin aja ya yang murah-murah pokoknya pinter-pinteran ibu-ibu aja deh gimana caranya ya mensia satinya biasanya kemarin-kemarin itu perbumbuan aku iris-iris aja ya tapi kali ini karena aku ingin buat ceker pedas jadi ini aku beberapa cabai aku blender ya ini aku pakai cabai keriting biar agak pedas gitu jangan lupa sama bawang merah dan bawang putihnya disini aku banyakin bawang putihnya gitu ya biar agak enak gitu setelah blenderan selesai ini aku mau potong-potongin ati ampelaknya kali ini aku rebusnya dadakan ya kalau kemarinkan aku rebusnya itu sehari sebelumnya jadi ini itu pagi-pagi sekali udah aku rebus berhubung ini masih panas jadi aku pakai garpu ya potong-potongnya lumayan kan ya kalau pakai tangan ya kira-kira segitu ya ati ampelak yang mau aku buat ini lanjut ini aku mau panasin pengorengannya ya menu pertama yang mau aku masak ini yaitu tumis buncis sama wortel itu untuk tumisannya ini aku bagi dua ya aku niatnya mau bikin tumis ati ampelak ya seperti kemarin yang aku buat itu udah dua hari berturut-turut ini aku masak tumis ampelak gak apa-apa deh ya mumpung belum bosen jadi ayo aja jadi disini kemarin itu aku lupa ya waktu masak dengan api yang besar pas goreng bawang itu alhasil ini bawangnya ada yang gosong gitu dan masukin telurnya juga ini aku buru-buru banget takut bawangnya itu kegosongan langsung aja deh ya aku masukin wortelnya biar cepat mateng juga disini aku potongnya agak tipis-tipis gitu ya biar cepat mateng dan gak lupa ya dibumbuin seperti biasa pasti bunda-bunda udah tau ya bumbunya itu apa aja nah ini aku masukin cabainya setelah wortelnya biar ada kerenyes-kerenyes gitu ya gak layu cabainya mohon maaf ya kalau cara pemasakannya itu berbeda sama bunda-bunda yang ada di rumah kali ini aku masaknya gini aja ya jangan cara aku dan dilanjut dengan masukin buncisnya disini aku pakai satu bungkus buncis yang kemarin aku beli itu ya harganya 4.000 atau 5.000 gitu kalau gak salah kemarin dilanjut setelah agak layu itu aku masukin ini bumbunya aku pakai kaldu ayam rohiko sama kaldu jamur rohiko juga ya yang kemarin panjang bulanan aku beli dan gak lupa juga ya pakai sejumput gula putih ini aku pakai tangan aja dan juga lada putih ya ini karena di rumah aku adanya lada putih jadi aku pakai dan juga ini yang pastinya saus andalanya pakai saus tiram ya dia rada enak gitu dan juga kecap asin kecap asin aku itu udah menipis banget ya nih lanjut ini dioseng-oseng aja dan langsung aku angkat ya uh mending ngebule banget ini kira-kira jadinya seperti ini aja dilanjut untuk menu masakan yang kedua ini aku mau masak asam garam gitu ati ampel lah ya seperti biasa ya pastinya bawang putih bawang merah itu ditumis duluan dilanjut sama cabai merahnya disini aku cabai merahnya gak banyak-banyak ya kalau lagi murah sih pastinya banyak itu lebih enak ya kan lebih berasa gitu dan langsung aja ini aku masukin ati ampelanya disini untuk resepnya itu udah pernah aku kasih ya waktu kemarin itu jadi ini aku skip aja tiba-tiba udah langsung aku angkat kira-kira seperti ini aja ya menu masakannya dilanjut untuk menu masakan yang kedua itu ceker pedas ya atau ceker setal berhubung cabai lagi mahal jadi aku gak terlalu banyak gunain cabainya ya cabai keriting aja dan biar ponakan aku juga bisa makan ya jadi gak terlalu pedas juga disini juga aku udah rebus ya cekernya dan itu udah empuk banget walaupun rebus dadakan mas pagi-pagi itu dan gak lupa ya biar agak berkuah gitu ditambahin air rebusan tadi biar lebih mantap deh dan bumbu-bumbunya seperti biasa ya aku pakai garam roiko galdu air semua yang ada di kotak bumbu aku itu dah pokoknya bunda-bunda pasti udah tahu ya cara masaknya gimana dan ini langsung aja aku angkat ya sampai titik darah penghabisan ini bumbunya aku serok ya jangan sampai kerugian dan itu lah ya menu masakan aku pagi ini ceker pedas ati ampela sama tumis sayur buncis wortel gitu dilanjut ini setelah pak suami berangkat kerja dan aktivitas ibu-ibu itu langsung gercep ya nyuci dan gak ada habisnya pas pagi-pagi itu nah ini yompol naura yang kemarin aku tunda cucinya aku cuci deh sekarang ini ya disini gak aku bilas di air mengalir ya pokoknya aku langsung masukin ke mesin cuci dan jangan khawatir ini sampai 3 kali aku cuciinya ya dan insyaallah bersih dan bebas dari najis sambil nyuci ini dilanjut bersihin piring-piring bekas masakan tadi pagi dan pastinya ya kalau cucian piring itu pasti banyak banget walaupun kita masaknya itu cuma sedikit dan itu botol naura udah ada 4 biji aja ya dia tadi malam minum susu sampai 4 botol itu udah aku rendemin juga nanti tinggal aku bersihin ya ngomong-ngomong ini dari tadi aku belum sapa temen-temen ya gimana nih kabarnya dan hari ini masak apa nih komen-komennya di bawah dan lagi nonton video aku itu lagi pada ngapain nih komen-komennya juga di bawah setelah cuci piring ini aku mau bersihin kolong kompornya ya seperti biasa kalau habis masak itu kita harus langsung ya gercep bersihin kolong-kolong kompornya juga kalau udah bersihkan dapur kita juga jadi nyaman ya bebas dari penyakit dan kuman juga pastinya dan aku ini belum sempet-sempetnya ya bersihin tungku kompor itu udah berkerak banget padahal aku udah beli baking sodanya cuman cukanya itu belum aku beli-beli ya aku selalu lupa mulu kalau ke warung dan kemarin juga aku lihat ya gimana cara bersihin tungku kompor ya itu dia dengan pakai baking soda sama buka gitu belum aku coba sih ya mudah-mudahan sih bisa ya terangkat karena itu udah berkerak banget disini aku bersihinnya itu cuman di elap-elap gitu ya gak aku gosok-gosok pakai sabun banyak gitu dan setelah bersih-bersih kompor ini ini aku nanti mau lanjut bersihin yang ada di dalam ya tapi gak aku record juga karena udah cukup ya kira-kira untuk hari ini dan pokoknya terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video-video sederhana aku ini ya di rumah yang aktivitasnya memang itu-itu aja ya setiap harinya selain masak sama beres-beres di rumah jangan bosen-bosen ya untuk setia menonton video aku juga jangan lupa ya dukungannya like komen yang positif dan subscribe bagi yang belum subscribe ya dan nantikan juga ya aku berkunjung ke teman-teman semua ya tapi insyaallah ya aku tiap hari itu berkunjung dan terima kasih ya sampai jumpa di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye selamat menikmati